Ratusan hektare persawahan warga di Kecamatan Kumun Debaik, Kota Sungai Penuh Jambi, terancam tidak bisa digarap. Kondisi ini disebabkan selain datangnya musim kemarau juga akibat putusnya seluruh indikasi. Ratusan hektare persawahan warga di Kecamatan Kumun Debaik, Kota Sungai Penuh ini, sudah ditumbuhi rumput setelah hampir tiga bulan tidak digarap oleh warga. Jika kondisi seperti ini terus-menerus terjadi, sawah tersebut terancam tidak bisa digarap lagi. Hal ini disebabkan oleh putusnya saluran irigasi yang biasa mengairi persawahan warga. Salah seorang warga, Dewi Karyanto, mengatakan putusnya saluran irigasi persawahan warga di wilayah Kecamatan Kumun Debaik ini lantaran terjadinya banjir bandang beberapa bulan lalu. Menurutnya hingga kini, warga masih melakukan perbaikan secara swadaya. Namun lantaran terkendala dana, perbaikan irigasi yang menelan biaya cukup besar tersebut sempat terhenti. Ratusan nektar sawah yang terdampak dari akibat jempolnya irigasi di Kota Beringin, Kecamatan Kumun Debaik. Sudah berapa lama tidak bisa digarap ini Pak? Sekitar dari bulan Maret setelah ini terjadinya banjir bandang yang menyebabkan jempolnya irigasi yang mengakibatkan tidak bisa digarapnya lahan pertanian di Kecamatan Kumun Debaik. Ditambah lagi musim kemarau Pak ya? Iya. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga warga bisa kembali turun ke sawah. Dari sungai penuh Jambi, Nuriko Sanjaya Nusantara TV melaporkan. Dari sungai penuh Jambi, Nuriko Sanjaya.